Sejak 2 Agustus lalu, pemerintah daerah secara serentak mencanangkan pemberian vaksin Measles Rubella MR pada anak-anak usia 9 bulan hingga 15 tahun. Meski sempat menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat, pemberian vaksin ini pun terus dilanjutkan. Putusan Majelis Ulama Indonesia yang menetapkan vaksin MR boleh diberikan pun membuat Dinas Kesehatan terus mengkampanyekan imunisasi untuk mencegah penyakit campak ini. Sampai 10 September lalu, Kabupaten Tabalong menjadi kabupaten di Kalimantan Selatan yang paling tinggi persentasinya dalam memberikan vaksin MR. Dinas Kesehatan Tabalong melalui 18 puskesmasnya telah memberikan vaksin MR sebanyak 40,48 persen dari target. Dari target 71.546 anak, sebanyak 27.511 anak telah diberikan vaksin. Kepala Bidang Pencugahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Tabalong Muhammad Aris berharap masyarakat dapat memahami bahaya penyakit campak agar memberikan vaksin MR dapat merata di seluruh wilayah Tabalong. Melakukan vaksin ini, Pak? Nah, itu tujuan kita vaksin, kampanye MR bersa dalam 2 bulan ini. Supaya semua masyarakat yang ada di umur 9 bulan sampai 15 tahun ini terbentuk kekebalan terhadap virus ini. Tapi yang sering terjadi apakah masih ada penolakan atau bagaimana, Pak? Nah, kondisi sekarang sudah ada fatwa mui dan sebagainya. Nah, tetapi namanya pemahaman masyarakat tidak segampang kita membalikan telapak tangan supaya masyarakat langsung mau. Perlu ada sosialisasi, koordinasi, dan informasi yang betul-betul kontinu terus terhadap masyarakat sehingga masyarakat baru bisa berubah pikiran. Sampai saat ini, realisasi tertinggi pemberian vaksin MR ada di Kecamatan Bintang Ara. Sedangkan persentase pemberian vaksin MR terendah di Tabalong ada di Puskes Mas Haruai. Purnama Sari, TV Tabalong melaporkan.